selamat menikmati kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, karena memiliki korelasi dan hubungan mari kita lihat, untuk membahas ini kita ada baiknya, kita lihat beberapa alasan bangsa Eropa menjelajah ataupun melakukan perjalanan samudera kita lihat, ini beberapa ada 9 daya yang perlu diketahui bahwa yang pertama, mereka mau menjelajah samudera, mencari dunia baru karena ada semangat penaklukan atau rekonquista terhadap orang-orang Islam, karena mereka pengen proyek kala sendang ketika mereka mengalami kekalahan di salib dan sebagainya dua jatuhnya Konstantinopel, ibu kota imperium, ke tangan dinasti Usman Ibuke, jadi Konstantinopel ini merupakan pelabuhan, jadi ketika pelabuhannya ditutup, tidak boleh pedagang Eropa dagang mereka kehilangan pasokan untuk membeli barang-barang yang mereka tidak tertutup sehingga mereka terpaksa nah, yang ketiga ada keinginan mengetahui lebih jauh rahasia alam ini, karena pengaruh faktor perkembangan pengetahuannya akibat banyak inginuan yang muncul yang empat, adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah ini mirip dengan nomor 2 karena nomor 2 tidak bisa didapatkan lagi dari jalur normal mereka tertutup rempah kan dingin ya jadi beberapa rempah menghasilkan efek spicy, hangat sehingga mereka tertutup nomor 5 ada penjelajahan Marco Polo ke Asia jalanan mereka ke China lewat Indonesia nanti disana Marco Polo menyatakan bahwa mereka melihat ada pelabuhan-pelabuhan penting berisi orang Islam di Sumatera dan perdagangan lada dan repar sehingga mereka tertarik untuk menikuti jajah Marco Polo nomor 6 untuk kematis mereka semangat narkantilisme ya mencari kekayaan kemudian adanya faktor munculnya teori bahwa bumi itu bulat Opernikus dan Galileo dan kemudian ambisi 3G Gold Gospel mencari kemas, kejayaan dan penyebaran agama karena Eropa waktu itu Kristen di temukannya Pompas nah ini penting untuk kapal laut dan adanya navigasi dan penemuan mesiu sebagai senjata berat nah oke kita lihat kalau kita gambarkan di Petai nah ini Konstantinopel Konstantinopel disini Turki disini jadi ketika ini dikuasai Turki di blok pelabuhan di blok pendagang dan rumah tidak boleh lagi jual beli disini mereka yang biasa jalur luar kesini atau dari sini kesini karena lebih pendek ya lebih pendek ya jalur tengah gak boleh mereka terpaksa harus nyari lagi ada yang lewat terus ke barat ketemulah Amerika kayak Christopher Columbus nah ada yang lewat disini kebawah kayak Fasco Dagama nah ketemu Tandung Harapan ada yang berhasil sampai sini kayak Kornolis de Houtman sampai di Banten oke nah jadi dari gambaran tersebut kita bisa memastikan bahwa sejak Konstantinopel dikuasai bahasa Turki pedagang Eropa makin luasai berdagang di Laut Tengkoy ya salah justru karena dikuasai bahasa Turki pedagang Eropa justru tidak boleh berdagang lagi gitu ya sebab sejak Konstantinopel jatuh ke tangan Turki para pelaut Eropa gencar mencari daerah-daerah sumber rempah-rempah ya ini betul jadi ini kan kelihatan ya kata-kata depannya sama pun ya tapi ininya istrinya berbeda pasti salah hatinya salah hati-hati benar ternyata yang salah adalah pernyataan ya ini benar jadi kalau pernyataan salah alasan benar ini berarti yang yang D kita lanjutkan di soal berikutnya